Ya sementara itu ada yang menarik Pemirsa, usai aksi Reuni 212 di Monumen Nasional Jakarta Pusat selesai. Sejumlah relawan berinisiatif untuk membantu membersihkan sisa sampah di area sekitar Monas. Ya Pemirsa, pasca Reuni 212 hari ini yang berada di Monumen Nasional, saat ini para peserta sudah membuarkan diri namun, namun hingga saat ini di Monumen Nasional masih banyak sekali sampah-sampah yang berserakan dan ini sampah-sampah yang tersisa dari aksi tadi. Dan saat ini juga dapat Anda lihat di seliling saya masih banyak sampah yang berserakan, sampah plastik maupun stereofoam, bekas sisa-sisa makanan dari para peserta. Dan selain tadi para petugas kebersihan juga ikut membersihkan Monumen Nasional, namun juga ada relawan yang ikut turut andil untuk membersihkan Monumen Nasional ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk mengobrol dengan salah satu relawan yang juga turut andil untuk membersihkan Monumen Nasional. Halo Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ratna. Ya Ibu Ratna ini ikut juga saya lihat untuk membersihkan Monas nih Ibu ya. Kenapa nih Ibu ikutan juga? Karena kita peduli ya, karena tadi kita sedang kegiatan 212, karena itu banyak sampah juga, kita juga banyak sampah juga di lokasi wilayah kita, di posko kita, untuk Azahra dari Azahra, ikut foto posko dari Azahra, makanya saya turut andil untuk membersihkan ini. Terima kasih. Ya terima kasih Ibu, semangat selalu. Nah itu dia tadi pemirsa salah satu relawan yang ikut andil untuk membersihkan Monumen Nasional. Dan juga dapat Anda lihat di sekiling saya ini sebenarnya sudah banyak plastik-plastik yang sudah dari tadi disediakan untuk juga menjadi salah satu alternatif para peserta agar lebih memudahkan peserta untuk membuang sampah di tempatnya agar tidak terlalu berantakan. Dari Jakarta, Debbie Tobing, Junaidi, TV One mengabarkan. Ya itu tadi sejumlah relawan yang berinisiatif membersihkan sisa sampah di area sekitar Monas. Dan tampaknya masih terus berlanjut sampai siang hari ini masih ada pembersihan mungkin ya. Dan informasi terbaru akan disampaikan ke rekan kami, Laras Kiranasari. Laras, bagaimana situasi di kawasan Monas pasca reuni akbar 212 pagi tadi? Ya Al-Fatidah sudah 3 jam berlalu aksi reuni 212. Dan saat ini dari pantauan kami sudah tidak ada lagi petugas kebersihan yang sibuk membersihkan. Artinya kawasan Monas dari pantauan kami ini sudah bersih. Nah saat ini juga masih ada beberapa peserta aksi reuni 212 yang masih berada di sekitar Monas. Tampaknya ada yang menunggu jemputan. Ada juga yang tadi dari pantauan kami yang baru datang, tampaknya telat. Mereka akhirnya menyimpatkan waktu untuk tetap berada di Monas untuk sebelumnya pulang. Karena tadi dari pada pagi hari Al-Fat dan juga Ken ada yang juga baru datang ketika sudah selesai acara. Ada juga yang sudah memubarkan diri sebelum acara selesai. Sekitar pukul 7 kemungkinan memang mengejar waktu untuk bekerja. Nah tidak hanya saat ini kawasan Monas yang sudah steril, meskipun saat ini memang hari Senin Monas tutup begitu tidak beroperasi. Di belakang saya ini sudah terlihat juga arus lalu lintas yang kembali lancar. Dari pukul setengah 9 tadi juga sudah tampak memang lancar seperti ini Pemirsa. Nah ini tampaknya pengendara ataupun juga kendaraan-kendaraan sudah bisa memacu laju kendaraan di kecepatan tertentu. Tidak seperti yang tadi pagi. Meskipun selama ataupun juga sebelum acara reuni 212 dimulai, selama reuni acara 212 dimulai, ini tidak ada pengalihan ataupun rekaya selalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi seputar Monas ini tidak ada yang ditutup, berjalan sebagaimana mestinya meskipun ada beberapa jalan. Seperti jalan Medan Merdeka Selatan, kemudian juga Medan Merdeka Utara yang dari pantauan kami. Ini yang cukup padat pada pagi hari tadi karena ada 3 ruas ataupun juga 4 ruas tadi yang diambil untuk digunakan sebagai parkir. Sehingga pengendara pagi tadi hanya bisa menggunakan 1 ruas jalan saja. Itu yang membuat cukup padat, namun selebihnya seperti Medan Merdeka Barat itu sangat lancar. Begitupun juga dengan transportasi umum Transjakarta, ini dari pantauan kami juga tidak ada yang diubah rutenya atau diperpendek rutenya. Ini masih seperti biasa saja. Namun memang ketika acara tadi berlangsung tampaknya dari Transjakarta tadi lebih sepi dibandingkan dengan hari-hari biasanya karena kita ketahui jika hari kerja transportasi Transjakarta ini juga menjadi salah satu alternatif ataupun juga pilihan bagi warga Jakarta untuk menuju ke kantor yang masing-masing. Nah, untuk saat ini semua sudah dibuka begitu sudah bisa menggunakan kendaraan apa saja dengan menggunakan ataupun juga laju kendaraan tertentu begitu. Meskipun memang ada beberapa masih saya lihat tidak hanya di kawasan Monas saja, peserta aksi menunggu pun juga di sekitar Lampu Merah di kawasan Medan Merdeka Selatan. Ini juga masih banyak peserta aksi yang menunggu, setampaknya menunggu rombong ataupun juga jemputannya. Namun untuk kantong-kantong parkir ini sudah mulai kosong, artinya sudah banyak peserta aksi yang sudah mulai meninggalkan lokasi dan ini tidak lama. Dan tadi dari pantauan kami berlangsung tertip pukul 8 selesai, bahkan sebelum itu sudah banyak masyarakat yang keluar. Dan menariknya tadi ketika acara dimulai sebelum masuk banyak sekali relawan-relawan dari berbagai organisasi organisasi ataupun juga ormas begitu yang membagikan secara gratis baik makanan ataupun juga minuman. Ini untuk mengisi perut tentunya untuk sarapan. Jadi sepanjang jalan ketika kita masuk di kawasan Patung Kuda banyak sekali dari kiri kanan ini rewan-rewan membagikan secara cuma-cuma makanan tersebut. Begitupun juga ketika pulang kembali relawan-relawan tersebut membagikan. Dan yang menariknya tadi ikut juga turut membersihkan kawasan Monas hingga saat ini dari pantauan kami sudah bersih dari sampah-sampah. Ken Alfat, saya kembali kepada Anda di studio.